Hai Oke Halo semuanya kembali lagi channel pagi Gwana Oke teman-teman jadi seperti rutinitas seperti biasanya ini barusan saya mempersikan kandang ya dan ini nah duduk sebentar lagi akan saya suapi teman-teman dan saya suapi ya ini sudah saya siapkan kangkungnya itu dia semakin kurus ya Oke kita menyuapi duduk sekarang membahas tentang ini temen-temen harga baby iguana yang semakin meresahkan Oke jadi langsung saja kita suapi duduk Oke duduk turun temen-temen eh dia nggak akan mau makan sendiri temen-temen jadi harus di aduh dulu langsung jadi harus disuapi seperti ini susah sekali kalau pakai tangan satu oke temen-temen eh bagus cantile penduduk oke temen-temen jadi disini saya sembari apa sekalian menyuapi duduk temen-temen ya jadi saat ini agak iguana itu semakin meresahkan temen-temen baby iguana ya ya serta hidupnya juga meresahkan temen-temen jadi harganya itu sudah menembus Rp100.000 ada yang menjual Rp100.000 per ekor temen-temen itu kenapa sampai harga Rp100.000 per ekor itu biasanya terlalu banyak populasi temen-temen terlalu banyak populasi jadi mau nggak mau harus dijual dengan harga murah kalau menurut saya Rp100.000 itu terlalu murah temen-temen jadi kalau memang kalau memang pasarnya Rp100.000 per ekor temen-temen ya nggak apa-apa terserah seller-seller yang lain tapi kalau ingin baby iguana atau iguana itu harganya tinggi ya seenggaknya harus memiliki kualitas temen-temen nah kualitas disini kualitas apa yaitu kualitas kontes temen-temen kualitas kontes dimana pemulusan ya mulus spek bagus rapi padat terus warna corak itu menentukan temen-temen menentukan kualitas jadi untuk mendapatkan kualitas kontes itu temen-temen harus selektif breeding temen-temen nah selektif breeding itu bagaimana selektif breeding itu dia masuk temen-temen jadi selektif breeding itu kita harus memilih indukan yang benar-benar bagus temen-temen benar-benar bagus ya fisiknya bagus temen-temen fisik bisa jadi kepala putih atau speknya bagus ya spek bagus kepala putih terus apa bodinya bagus warnanya itu bisa jadi anak-anakannya akan menyiru indukannya temen-temen ya jadi ya harus disleksi lah breedingnya itu apalagi kalau sudah kualitas kontes dan mendapatkan juara itu pasti harganya akan mendongkrak temen-temen akan mendongkrak sekali itu tidak akan 100 ribu lagi jadi ini cukup merasakan kalau menurut saya tapi kalau untuk pemula-pemula yang baru ingin memulai memelihara iguana ya itu cukup bagus temen-temen cukup bagus saya dulu saja beli itu green itu ya green sekitar 400-450 temen-temen babynya ini hidup ini hidup kalau kata penjualnya si red mix ya tapi ya kalau kalau ingin mahal lagi jangan dijual bibinya tapi dijual apa namanya ya kalau ingin mahal lagi jangan dijual bibinya tapi dijual apa namanya ya meskipun kualitasnya nggak bagus dijual size yang lebih besarnya lagi jadi dibelihara dulu temen-temen dibelihara dulu kalau size-nya sudah besar pasti akan bertambah nominalnya temen-temen oke kalau memang nggak papa baby dijual dulu jual santai temen-temen dijual santai kalau semisal nggak laku dibuat apa namanya dibuat itu temen-temen dibesarkan dulu baru di jual nah pokok harus dijaga temen-temen jangan sampai minus temen-temen ya oke jangan sampai minus karena itu minus bisa mempengaruhi harga temen-temen minus bisa mempengaruhi harga bisa dibawa pasaran lah temen-temen apalagi pasaran sekarang sudah rendah terus kena barang minus pasti tambah rendah lagi temen-temen oke ya mau gimana lagi bukan hanya iguana saja temen-temen kebanyakan reptil itu apa namanya harganya menurun seperti leopat gecko ya leopat gecko ini menurut saya sedikit stabil sedikit stabil sejak dulu saya pertama main gecko terus apa namanya sul kata juga itu harganya mulai turun dimana dulu setau saya sul kata itu apa namanya harganya baby itu di atas satu juta temen-temen tapi sekarang sudah ada yang 500 ribuan temen-temen nah itu karena terlalu banyak populasi ya jadi mau nggak mau harganya semakin rendah temen-temen karena sudah banyak orang yang memelihara orang yang apa namanya ya orang yang breeder-breedernya lah sudah sudah banyak breedernya itulah oke mana dulu tadi itu makanannya belum dihabiskan oke jadi seperti itu dulu temen-temen ya harga ya kenapa harga iguana dan harga reptil lainnya itu menurun ya karena seperti yang saya jelaskan tadi iguana ini sangat mudah temen-temen sangat mudah dikembang biarkan tapi menurut saya kalau bisa harganya itu jangan rendah-rendah sekali temen-temen kenapa saya bilang begini itu untuk kualitas yang biasa-biasa saja ya jangan rendah-rendah sekali seenggaknya 200 lah itu kenapa karena iguana ini bertelur itu setahun sekali temen-temen bertelur setahun sekali jadi para breeder ini ya apa ya membutuhkan waktu lah membutuhkan waktu untuk menginkubasi dimasukkan ke dalam inkubator ya telur-telurnya itu saja selama 3 bulan bisa lebih temen-temen jadi seenggaknya mulai dari kawin sampai bertelur itu 5 bulan temen-temen bisa dibayangkan 5 bulan penungguan penantian bisa jadi setahun lah menanti iguana itu bertelur dan jangan berharap telur itu bisa langsung jadi temen-temen ada sebagian telur yang gak jadi berjamur atau apa macam-macam lah penyakitnya oke mungkin cukup sekian dulu temen-temen vlog saya kali ini jangan lupa like, komen, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana, leopard gecko, kura-kura air dan kura-kura darat temen-temen oke terima kasih sudah menonton bye